Beberapa ilmuwan Jepang meneliti DNA mumi Putri Duyung atau di Indonesia disebut jenglot. Usia jenglot ini sekitar 3.000 tahun. Mumi atau jenglot misterius ini panjangnya 30 cm, dengan ekor dan tangan terangkat serta wajah dengan ekspresi berteriak. Mumi tersebut diawetkan dalam kotak dan disimpan di sebuah kuil Okayama, selatan pulau Honshu, Jepang. Jenglot tersebut memiliki kuku dan gigi, rabut serta sisik di tubuh bagian bawahnya, bahkan telah disitiskan di rumah sakit hewan Universitas Kurashiki. Di dalam kotak terdapat catatan yang menyebut bahwa mumi itu ditemukan saat nelayan menjaring ikan di samudera Pasifik antara tahun 1736 sampai tahun 1741, tetapi asal-usulnya masih belum diketahui. Mumi Putri Duyung disimpan oleh sebuah keluarga dan kemudian diserahkan ke sebuah kuil dan memajangnya selama 4 dekade. Mumi Putri Duyung diperkirakan digunakan sebagai objek pemujaan di Jepang. Makhluk setengah manusia setengah ikan ini telah lama ada dalam cerita rakyat.